Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan beberapa organisasi beliau, yaitu IDI, Perdatin, SCCM, IAS. Selamat menikmati. 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 Anastasi tahun 77 di Perotek Anastasi. Jabatan saat ini beliau sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Ternyata beliau juga pengajar di rumah sakit di fakultas yang lain, di farmasi. Program S2 ilmu forensik dan banyak sekali yang beliau ambuh. Pendidikan tambahan beliau juga tidak kalah mentereng. Beliau selain di lokal di Indonesia, beliau juga mendapatkan pendidikan tambahan dari berbagai macam negara, mulai dari Australia, Amerika, dan Belanda. Sama seperti Prof. Rita karena kiprah beliau cukup banyak, tanda jasa penghargaannya juga banyak. Mulai tahun 2004 ada Satya Lencana, tahun 1999 ada Satya Lentanya juga, 20 tahun, 30 tahun, 1996 menjadi Best Scientific Pre-Paper. Ini bisa kita contoh semua. Beliau bisa menjadi, di London beliau yang mendapatkannya, dan mendapatkan Scholarship Award, PHP dari Asia. Demikian sekilas pembacaan CV para pembicara kita yang hebat ini. Pada kesempatan kali ini, saya berikan kesempatan buat Prof. Rita untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit. Saya persilakan, nanti kalau sudah mendekati saya izin mengingatkan, Prof. Prof. G. Monggo Prof, saya persilakan. Terima kasih Dr. Mowen atas perkenalannya yang introduksinya luar biasa. Kemudian, salam dan selamat siang untuk semuanya. Pertama-tama, terima kasih untuk PBID, kemudian kepada Perdatin, Prof. Syafli, ketua, dan juga kepada P2KB, Dr. Faisal yang hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang diminta oleh Panitia. Terus, terang saja judulnya ini sangat membuat intrik Dr. Faisal, karena mengenai profesi dokter. Izinkan saya akan menampilkan dan share sering terlebih dahulu. Sudah nampak, Dr. Mowen? Sudah, Prof. Sudah terlihat, Prof. Tinggal slide show, Prof. Slide show, ya. Ya, nampak ya, Dr. Mowen? Sudah nampak, jelas sekali, Prof. Oke. Jadi, yang diminta oleh Perdatin dalam hal ini, pasti Dr. Faisal di belakangnya, karena P2KB, ya, adalah kompetensi profesi dokter. Tadi pagi saya baru diskusi dengan Prof. Eddy. Jadi, dokter dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif. Jadi, pertanyaannya dalam bidang anestesi, adakah kompetensi dokter yang perlu diajarkan? Itu kan pertanyaan yang tricky, ya, sebenarnya. Saya mencoba untuk mendalami terutama yang terkait dengan kompetensi dokter Indonesia, yang standarnya terakhir saya enggak tahu apa sudah disahkan, yang tahun 2019. Jadi, arah dari telah ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah, karena sebenarnya yang ditanyakan, apakah ada kompetensi dokter dalam ilmu anestesiologi dan terapi intensif? Saya akan memulai dengan standar pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Karena sebenarnya dalam standar ini taklah domain dari profesi anestesiologi dan terapi intensif. Baru kita melihat lanjut dalam domain profesi ini, ilmu anestesi dan terapi intensif, apa ada kompetensi profesi dokter yang bisa kita jadi mengajarkan pada tingkat S1. Ini sesuatu yang sulit, Bapak-Ibu. Kalau mau dijawab, sebenarnya banyak banget. Kalau sebagai seorang guru di fakultas kedokteran, pasti kita masing-masing tahu bahwa kita banyak sekali mengajarkan memfasilitasi melatih para dokter dari S1 akademik ilmunya maupun dalam tingkat profesi keterampilannya yang terkait dengan anestesiologi terutama dan terapi intensif. Namun, kalau mau jujur Bapak-Ibu sekalian, di dalam standar SKDI tidak tercantum secara eksplisit, itu adalah domain anestesiologi dan terapi intensif. Dan itu cukup tanda mengganggu. Tapi namanya guru ya Bapak-Ibu sekalian, apa yang bisa kita bagikan untuk generasi masa akan datang, kita bagikan tanpa perhitungan. Namun, untuk apa ya, arogansi dari profesi selalu menggelitik untuk melihat sebenarnya cukup banyak kompetensi dokter umum yang kita berikan lewat pendidikan yang mereka belajar di dalam departemen, karena ini terkait dengan akademi ya, departemen anestesiologi dan terapi intensif. Kemudian, kita melihat lagi lebih dalam, ke dalam mau tidak mau ada standar, seperti tadi kata dokter Tutoko ya, anestesiologi dan terapi intensif ada standar kompetensi. Kenapa saya memakai dasar ini, karena standar kompetensi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif ada kata-kata Indonesia, itu menggambarkan, merefleksikan ilmu yang kita tahu, yang kita pelajari sebagai seorang dokter anestesi. Itu ilmu anestesinya ANSI, terapi intensif dan kritikal medisin, penata laksaan nyeri, ilmu kedokteran perioperatif, kedokteran gawah darurat, dan ilmiah penelitian. yang ditanyakan apakah dalam ilmu-ilmu ini atau pengetahuan ini, yang anestesi memang ilmu yang lain itu pengetahuan karena implementasi, apakah ada yang kita bekali dokter umum? Jadi, kata lain, apa perlu kita mengajar dokter umum dalam kompetensi kita sebagai seorang ahli dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif? Bapak-Ibu sebenarnya kalau dilihat bahwa sebenarnya dasar basic sainsnya kita termaktub dalam cara kompetensi kita. Bah dasarnya adalah anatomi, fisiologi, farmakologi, dan patologi, dan kita mempunyai enam domain yang kita pakai sebagai mengajar mendapatkan kedalaman dalam ilmu anestesiologi dan terapi intensif ini. Jadi, memang ini sesuatu yang medical science karena kita berbasiskan ilmu kedokteran dasar yang kemudian implementasinya di tingkat dokter walaupun di sana pun kita mengajarkan clinical science-nya. Saya mencari kata yang apa ya reference yang yang menunjang dan ini saya dapatkan dari satu web dari Britain karena Britain biasanya orangnya keren-keren dan dari tempatnya John Snow salah satu dari pemuka anestesi kita dan kalau dilihat Bapak-Ibu in general anestesiologi may now be defined as a practice of medicine deal but not limited dan kalau dibaca ini semua mengandung apa yang kita ajarkan sekarang yang kita miliki sebagai seorang ahli anestesi management procedure and a patient insensible to pain support life function pengelolaan orang tidak sadar management of problem pain relief cardiac dan respiratory restation dan lain-lain terus lain-lain yang menunjukkan bahkan orang Inggris pun ngakuin bahwa kita itu ya ini ini yang kita miliki sebagai seorang ahli anestesi jadi ada layaklah bahwa seorang S1 belajar pada kita tentang hal ini walaupun tidak secara eksplisit dan ini bisa menimbulkan tumbang tinggi baru Dr. Faisal kalau kita tanyakan pertanyakan dalam SKDI di mana letak anestesi tidak tersurat secara eksplisit namanya guru yang baik jadi kita ya walaupun kita ajarkan setiap hari dalam pekerjaan kita baik di praklinik sebagai keilmuannya maupun secara skill di profesi tetap kita lakukan walaupun ada pertanyaan pertanyaan itu yang menggelitik dalam hati kenapa tidak secara gentleman ditulis bahwa itu keahlian yang juga didapatkan dari anestesiologi Bapak Ibu sekalian dari enam domain itu tadi sebenarnya ada dirinci jadi tiga bagian yang ilmu anestesinya ansih yang ini betul-betul anestesi deh kemudian ada penatakan laksan nyeri dan kedokteran gaudara dan bencana ini dalam kalau kita bertanya pada seorang masyarakat kedokteran rata-rata mereka tahu bahwa kalau mereka belajar dengan topik anestesi dan masuk ke dalam rotasi anestesi ini yang mereka dapatkan walaupun ilmu anestesi hanya sebagai observer sebagai job trading untuk melihat bagaimana penata penata resistasi dan lain-lain tetapi yang nyata bahwa ada dalam kompetensi profesi dokter walaupun tidak tertulis di dalam topik kita adalah tentang penata laksanaan nyeri dan kedokteran gaudara rata tentu saja ilmu anestesi diberikan secara sumir karena praktis seorang dokter GP tidak melakukan anestesi jadi penata laksanaan nyeri dan kedokteran gaudara rata itu topik kompetensinya ada dan walaupun kita lakukan terutama dalam nyeri tidak termaktub bahwa itu adalah kompetensi dari yang berasal dari ilmu anestesi logi dan terapi intensif kognitif jadi dalam pembelajaran maupun keterampilan sehingga dengan demikian saya rasa yang paling aman hanya melihat kompetensi profesi dokter dalam kegauan darurat kenapa Bapak Ibu karena di dalam topik ini di SKDI tidak ada pemiliknya contohnya begini bahwa yang tertulis pada tabel 39 ketampilan klinis lain-lain kegauan daruratan sebenarnya ini juga mau saya tanyakan kepada Bu Titi karena beliau ahlinya kurikulum klinis lain-lain padahal kegauan daruratan sesuatu yang penting jadi ditulis dalam keterampilan klinis lain-lain karena ini tidak bertuan kita sah-sah saja memberikan ini kepada anak di DS1 jadi mereka mendapatkan bagian ini dengan tingkat keterampilan 4 berarti bisa melakukan mandiri pada waktu mereka melewati anestesi walaupun banyak banget yang di atasnya pada tabel-tabel di atasnya yang juga kita berikan tetapi tertulis topiknya adalah di bawah keilmuan lain sehingga akan menjadi tumpang tindih kalau kita mengatakan dalam forum ini bahwa itu yang kita berikan pada S1 tapi ini keterampilan klinis lain-lain dan tidak ada topik pemilik dan ini yang kita berikan semua pada level 4 jadi kalau memangnya di lapangan kurang nanti Prof. Eddie akan menjelaskan artinya tidak secara eksplisif kita diberi tugas sebenarnya dalam pendidikan dokter Indonesia kita khususkan pada dalam persekitar kita sudah cukup untuk memberikan kecepatan kompetensi dan profesi dokter katanya ahli karden itu dia ahli pendidikan terkonek Prof masih mute Prof terkonek apa enggak ya konek lagi Prof tadi sempat putus ambil gambarnya lain ini harusnya share ulang ya iya Prof oke luar biasa juga sudah nampak Dr. Bawan sudah Prof tinggal slide 2 lagi Prof untung hari ini hari baik biasanya ada aja nanti jadi kelengkapan untuk mencapai kompetensi gawah darurat dalam profesi dokter kita punya semua jadi the right person doing it siapa yang ajar kita punya ahli-ahli yang profesional untuk mengajarkan life support kemudian do the thing right approach on job training Bapak Ibu ini penting banget nih karena satu-satunya kita yang patient base artinya kita mengajarkan kegauh darut dalam topik ini seluruhnya patient base kan kita di OK simulasi pada kasus-kasus yang kita intubasi dan respiratory arrest kemudian shock di UGD dan dimanapun tidak selalu berbasiskan boneka yang mungkin tidak dipunyai oleh keimuan lain dalam profesinya dalam kelengkapan untuk pencapaian keterampilan ini untuk dokter kemudian doing the right competent dan skillful dalam instructor karena kita mempunyai banyak sekali course dan teaching and learning yang diberikan juga pada semua yang bakal guru pasti ya tapi ini adalah kelengkapan untuk pencapaian kompetensi dan mungkin kalau dirinci untuk semua keterampilan lain untuk profesi dokter bukan saja gauh darurat kita pun mempunyai kelengkapan ini jadi ada gurunya ya karena memang domain kita profesi kan life support ya tertulis dalam yang tadi pada web itu kemudian juga kita patient base itu tidak bisa diganggu-gugat fidelity-nya artinya harganya untuk pelatihan seorang dokter dan kompetensi dan skillful instructor Bapak-Ibu pasti tahu bahwa kita semua menjalankan ini dengan sangat baik Prof. Eddie salah satu gurunya dan semua akan menjadi suatu instruktur yang kompetensi karena isi keilmuan dan skillful karena dilatih dan kemudian kita perlu model pembelajaran dan kita punya model pembelajaran khusus untuk basic life support yang dibuat Bapak-Ibu ini ada satu catatan bahwa ini dibuat juga oleh mahasiswa untuk memakai perspektif dari dokter awam untuk melihat bagaimana basic life support itu sebaiknya diajarkan kalau anestesi anestesiologi dan terapi intensif adalah berisikan semua ilmu anestesiologi yang kita pakai di Indonesia karena kalau mungkin ditempat di negara manca tidak selalu sama dan apa yang kita ajarkan mungkin lebih luas mungkin lebih sempit tapi dasar kita adalah keilmuan anestesiologi anestesiologi dan terapi intensif di Indonesia jadi sebagai simpulan bahwa terdapat kompetensi profesi dokter di dalam anestesiologi dan terapi intensif yang diajarkan sesuai level pendidikan tentu saja kedalaman ilmu yang kita miliki ini kita sesuaikan untuk S1 dan tingkat profesi dan sesuai level of KKNI tetapi kita mempunyai keilmuan yang bisa kita sampaikan pada profesi dokter sebagai kompetensi untuk dokter umum saya pikir demikian dokter wawan cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan selamat menikmati selamat menikmati